Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Sepi. Di video kali ini, Jalan Sepi akan merangkum sebuah film yang berjudul Danur II. Film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini dibintangi oleh Prilly Ratu Kosina, Sandrina Michelle, Sopya Ladjuba, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Ahmad yang mendapatkan teror menyeramkan dari arwah wanita Belanda. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari, kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan, Risa bersama Riri yang sedang mengunjungi rumah omnya yang bernama Ahmad, yang dimana om Ahmad tinggal bersama istrinya yang bernama Tina dan anaknya yang bernama Angki. Dalam perbincangan mereka, om Ahmad menyarankan kepada Risa dan Riri untuk sering mengunjunginya selama ayah dan ibu mereka berada di luar negeri. Tidak lama kemudian, Risa pun pamit untuk pulang dikarenakan Risa harus mengantar Riri latihan balet. Tidak lama setelah itu, om Ahmad menghampiri pavilion yang berada di depan rumahnya, namun saat pintu terbuka rupanya di sana hanyalah sebuah ruangan yang sudah berdebu dan terdapat beberapa kursi serta meja. Sin kemudian beralih, Risa yang sedang menemani Riri latihan balet, tanpa disengaja ia melihat sebuah bayangan menyeramkan yang ia ambil dari ponsel miliknya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba Risa dikagetkan dengan penampakan seorang wanita menyeramkan. Saat di malam hari, Tina yang terbangun dari tidurnya, ia melihat suaminya yaitu Ahmad tengah berada di pavilion samping rumahnya. Namun Tina merasa hal aneh dengan sikap suaminya itu. Tiba di pagi hari, Risa mendapati om Ahmad sedang membeli bunga yang dimana hal itu membuat Risa merasa curiga jika omnya itu sudah berselingkuh. Singkat cerita, saat mereka sedang berziarah di makam sang nenek, tiba-tiba datang om Ahmad dengan sikapnya yang menjadi lebih pendiam. Namun tidak lama setelah itu, mereka semua pun segera melangsungkan berdoa bersama dan kemudian mereka semua berfoto bersama di makam sang nenek. Kak, foto yuk, mau kirim ke mama. Saat sesampainya di rumah, Riri memberitahu kepada Risa tentang foto saat di pemakaman. Yang dimana dalam foto tersebut, terdapat sosok menyeramkan. Namun Risa berkata, jika hal itu biasa saja terjadi dikarenakan aplikasi handphone tersebut, sedang mengalami gangguan. Sementara itu di kediaman om Ahmad, Tina yang sedang beribadah, terlihat dari arah cermin penampakan seorang wanita, yang dimana rupanya hal itu tidak disadari oleh Tina. Di tempat lain angki yang sedang berada di kamar, selintas ia mendengar suara piano dari lantai bawah. Segera ia pun menghampiri asal suara itu, yang dimana saat tiba di sana rupanya tidak ada siapapun. Namun di saat angki akan pergi, tiba-tiba wanita itu muncul kembali. Saat di pagi hari, Risa mendapati rumahnya sudah berantakan, yang dimana Risa mengira jika itu adalah ulah teman-teman hantunya. Namun saat Risa tengah membereskan, muncul kedua hantu anak kecil yang bernama Henrik dan Hans. Tidak lama kemudian, Risa mendapati telpon dari angki, yang dimana angki meminta kepada Risa untuk menginap di kediamannya. Tidak lama setelah itu, angki melihat sang ayah, yang sedang menanam bunga sedap malam di depan perkarangan pavilionnya. Sementara itu, Risa yang tengah bersiap untuk pergi menuju kediaman om Ahmad, tiba-tiba teman hantu Risa datang dan mencegah Risa untuk pergi menuju rumah om Ahmad. Akan tetapi, Risa tetap akan datang dalam upaya membantu menemani angki di rumahnya. Singkat cerita, saat tiba di sana, angki menjelaskan kepada Risa tentang semua keanehan yang menimpa terjadi kepada dirinya, juga hal aneh yang menimpa kepada ayahnya. Namun Risa yang merasa tak ada hal aneh di rumah tersebut, akhirnya ia pun menduka jika om Ahmad tengah berselingkuh. Sementara itu, Riri yang tengah bermain bola bekel, tanpa disengaja ia melemparnya terlalu jauh, yang dimana saat Riri akan mengambil bola itu, tiba-tiba muncul tangan wanita menyeramkan. Saat Risa berada di kamar, hal aneh mulai menimpa dirinya, yang dimana dengan tiba-tiba tirai penutup jendela itu terbuka dengan sendirinya, yang lalu kemudian, Risa dikagetkan oleh kedatangan adiknya, dimana pada saat itu, Riri menjelaskan hal aneh yang menimpa kepada dirinya, yang lalu kemudian Risa melihat penampakan seorang wanita yang tengah berada di pavilion rumah tersebut. Tiba di tengah malam, Risa terbangun dari tidurnya, dikarenakan ia mendengar suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Namun saat Risa menghampiri pintu itu, ia dikagetkan dengan wanita menyeramkan, yang ternyata rupanya, itu semua hanyalah mimpi. Namun saat Risa terbangun, ia mendengar suara pintu terbuka dan tertutup kembali, dan di saat Risa mengeceknya rupanya di sana tidak ada siapapun, Risa berusaha mencari tahu hal aneh dari rumah itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi menuju pavilion Om Ahmad, yang dimana pada saat sesampainya di sana, Risa mengambil sebuah buku dari Om Ahmad, yang ternyata rupanya itu hanyalah sebuah mimpi. Risa yang terbangun dari tidurnya, ia kembali menuju pavilion dalam upaya untuk mengambil buku tersebut, yang ternyata kini Risa berhasil mengambil buku itu, dan ia segera membawanya pergi, namun saat Risa melewati tangga, tiba-tiba ia mendengar suara dentuman piano, dan di saat ia mengeceknya, wanita menyeramkan itu muncul kembali. Tidak lama setelah itu, Risa yang berada di kamar, tiba-tiba ia dikagetkan dengan teriakan Tante Tina, yang dimana pada saat itu, Risa mendapati tantenya tengah tergeletak di lantai. Yang lalu kemudian, mereka semua akhirnya membawa Tina menuju rumah sakit. Saat berada di sana, Angki bersama Risa mengajak Om Ahmad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang dimana pada saat itu, sikap Om Ahmad semakin menjanggalkan. Segera Angki pun memaksa ayahnya untuk melakukan sholat berjamaah. Namun tidak lama kemudian, saat selesai sholat, Angki melihat sang ayah yang sudah tak berada di sana. Angki yang dibuat kebingungan, ia pun memutuskan untuk mencari ayahnya sendirian. Sementara itu Risa, saat ia berjalan selintas, ia mendengar seorang tengah melantunkan lagu. Saat ia menghampiri suara tersebut, rupanya lantunan nyanyian itu berasal dari seorang wanita tua yang sedang mendandani jenazah. Yang lalu kemudian, wanita tua itu berkata kepada Risa, jika bunga sedap malam bisa mengelabui bau danur yang sering ia cium. Dan wanita tua itu juga menjelaskan kepada Risa, jika madah yaitu artinya, Risa harus bisa membaca lebih dalam, agar ia bisa melihat dan merasakan kehadiran makhluk halus. Madah artinya dibaca lebih dalam. Kamu kali ini harus melihatnya lebih dalam. Saat di pagi hari, mereka pun membawa Tandatina masuk ke dalam rumah, sedangkan Om Ahmad terlihat tidak peduli dengan istrinya itu dan ia segera memutuskan kembali menuju pavilion. Saat tiba di malam harinya, Angki beranggapan jika hal aneh yang menimpa kepada ayahnya, yaitu dikarenakan semenjak sang ayah memasuki pavilion tersebut. Yang lalu kemudian Risa memperlihatkan sebuah buku catatan kepada Angki yang dimana dalam buku tersebut tertulis nama Elizabeth. Dan saat Risa membuka lembaran buku itu, ia menemukan sebuah potongan foto. Hingga pada akhirnya, mereka berdua berkesimpulan jika Om Ahmad tengah menjalin cinta dengan hantu wanita tersebut. Tidak lama setelah itu, Risa memutuskan untuk memanggil teman-temannya, yang lalu kemudian lampu rumah padam, dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba Risa kerasukan dari arwah Elizabeth, yang dimana arwah Elizabeth mengatakan, jika ayah Angki mempunyai wajah yang mirip, dengan mantan kekasihnya bernama Dimas yang telah lama tewas, dan arwah Elizabeth juga mengatakan, jika ia berencana membunuh ayahnya Angki, agar supaya arwah Elizabeth bisa kembali bersamanya. Yang lalu setelah itu, arwah Elizabeth pun keluar dari badan Risa. Setelah Risa tersadar, ia pun memutuskan untuk membantu Om Ahmad, dan segera menuju Fafiliun. Akan tetapi teman-teman Risa melarangnya, untuk masuk ke dalam sana. Risa yang tak ingin terjadi sesuatu kepada omnya itu, hingga pada akhirnya Risa memaksa masuk ke dalam sana, dan saat tiba di dalam Fafiliun, Risa menemukan potongan foto, yang dimana foto tersebut bergambarkan seorang wanita Belanda lainnya. Tidak lama setelah itu, Risa melihat Om Ahmad tengah bermesraan dengan arwah Elizabeth, yang lalu kemudian Om Ahmad menyerang Risa. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Risa dapat menyadarkan Om Ahmad, yang lalu arwah Elizabeth menyerang Risa hingga terlempar. Namun di saat yang bersamaan, datanglah teman-teman Risa yang menolongnya. Dan kemudian Risa meminta kepada Om Ahmad, untuk merobek buku catatan tersebut, dikarenakan buku itu, menjadikan arwah Elizabeth untuk tetap hidup di dalamnya. Yang lalu kemudian Om Ahmad pun, merobek buku itu hingga pada akhirnya arwah Elizabeth pun lenyap. Saya bukan Dimas! Saya tidak mencintai buku! Setelah peristiwa itu, Om Ahmad menghampiri istri dan anaknya, yang lalu ia meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa kepada keluarga kecilnya. Sementara itu, Risa berada di luar rumah, bersama teman-temannya yang dimana pada saat itu, Risa melihat arwah seorang wanita yang bernama Ivana, yang dimana Ivana menceritakan, bahwasannya ia merupakan kakak kandung dari Dimas, yang dimana hubungan Elizabeth dengan Dimas tidak disetujui oleh ayah Elizabeth. Hingga pada akhirnya, ayah Elizabeth membunuh Dimas dengan menembak bagian kepalanya, dan sejak itulah hubungan pertamanan Elizabeth dan Ivana tidak membaik. Di akhir film kita diperlihatkan, Risa, Tante Tina, Om Ahmad, Angki, dan kelima teman hantunya, tengah menonton acara petunyukan balet. Namun tiba-tiba, Risa dikejutkan dengan penampakan seorang penari yang bernama Canting, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangguman dari film Danur 2, film yang berdurasikan 92 menit ini, memiliki alur cerita yang dimana keluarga Om Ahmad, tengah mendapati teror menyeramkan dari arwah wanita Belanda, yang dimana arwah tersebut, mengganggu Om Ahmad dikarenakan wajahnya yang mirip, dengan mantan kekasihnya yang telah lama tewas. Oke teman-teman, sekian di video kali ini Jalan Sepi mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya.